Pemirsa delapan korban tewas, mobil bak terbuka terjun ke jurang diskomateri Ciamis, Jawa Barat di bawah ke rumah duka. Sebelumnya, mobil bak terbuka dengan puluhan penumpang asal Jatiwangi, Majalengka itu hendak menghadiri hajatan di daerah Panjalu, Ciamis. Jenasat delapan korban tewas kecelakaan maut di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat dibawa langsung menuju rumah duka. Di desa Brojulwetan, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat menggunakan ambulans. Tujuh jenasa diberangkatkan dari poskes Masuka Mantri, sedangkan satu jenasa diberangkatkan dari RSUD Ciamis. Kepulangan jenasa ini diiringi pihak keluarga. Sementara itu, tujuh korban luka berat dan ringan kini masih dirawat di RSUD Ciamis, termasuk sang sopir pikap yang mengalami luka di kepala dan patah tangan. Para korban ini harus mendapat perawatan intensif lantaran menderita luka yang kebanyakan luka patah tulang. Seluruhnya 17 orang, meninggal di tempat kejadian 7 orang, satu meninggal di rumah sakit. Untuk luka berat yang dirujuk 8 orang, sekarang masih 7 masih dirawat di rumah sakit, yang satu sudah meninggal. Jadi total yang meninggal 8, tujuh tempat kejadian, satu di... Sebelumnya, robongan keluarga asal desa Burujulwetan Jatiwangi Majalengka ini mengalami kecelakaan di Jalan Menikung di Sukamantri, Ciamis, Jawa Barat. Mobil berpenumpang 21 orang masuk ke jurang. Akibatnya, tujuh orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Diduga rem tidak berfungsi, hingga kendaraan tidak bisa dikendalikan, sehingga terprosok masuk jurang sedalam belasan meter. Dari Ciamis Jawa Barat, ASEP melaporkan.